Koi hari ini, Senin 26 Februari 2024, membahas mengenai bagaimana tanggapan seorang pengamat politik berkait hak angket DPR RI. Setelah muncul hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini sudah mencapai sekitar 77% perhitungan suara, kini mulai banyak pihak-pihak yang menyuarakan dugaan kecurangan pemilu dan menuntut hak angket DPR RI untuk dilaksanakan. Dan kini saya sudah mewawancarai seorang pengamat politik Ujang Komarudin yang akan memberikan tanggapannya terkait hak angket DPR RI tersebut. Kalau saya sih melihatnya ya, hak angket sulit untuk direalisasikan, akan mengalami jalan terjal, akan tergembosi, akan di-block, akan di-kick balik oleh kubu pemerintah. Karena ini kan jarumnya jarum politis. Kalau jarum politis itu ya subjektif, apapun bisa terjadi. Dan tentu Jokowi dari pemerintah akan menghadang, akan menge-block, akan meng-kick balik soal hak angket ini. Jadi ya tidak mungkin akan dibiarkan oleh pemerintah. Nah, saluran yang tepatnya sebenarnya di bawah sudan di Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai dengan Undang-Undang 67-17 Undang-Undang Pemilu. Tapi kalau seandainya pada yang kalah mendorong hak angket, ya kalau terjadi pun ya akan mengalami kegaduhan. Dan kelihatannya nanti juga kekuatan-kekuatan yang mendorong hak angket itu juga akan tergembosi, akan terpreteli, akan mengalami mungkin ya diungkap kasus-kasusnya, akan terbuka, apa namanya hal-hal negatifnya. Persoalan-persoalan hukumnya akan muncul biasanya, akan berterbangan di narasi politik Indonesia. Ya, oleh karena itu saya tidak mau ngomong andai-andai ya, karena tergantung dari kekuatan patah-patah yang mendorong hak angket itu. Misalkan kita lihat, PDIP sampai sekarang belum menyatakan resmi ya, ketua umumnya belum menyatakan apa-apa. Baru ganjar-ganjar itu sebuah capres. Kalau kata Pak Mahabud MD ya, capres-capres tidak punya hak untuk dorong angket karena partai politik yang punya hak. Lalu kalau kita bicara di 01, ada PKS Nasdem dan PKB. Nasdem sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu dirinya apa. Kan masih bagian dari pemerintahan Jokowi juga. Bisa jadi Nasdem juga nanti tidak dorong. Lalu juga misalkan PKB. PKB nanti bisa jadi ditekan persoalan hukumnya, pertingginya, ketua umumnya, sehingga juga bisa balik arah, tidak mendukung. PKS juga kan dekat juga dengan, apa namanya, Prabowo dulu, di pas-pada sebelumnya. Dan PKS juga ada di koalisi SBY dulu, dan SBY ada di koalisi Jokowi sekarang, bisa juga nanti juga berbelok. Jadi saya melihat hak angket ini jalan terjal, akan tergembosi, akan layu sebelum terkembang, dan akan berat untuk bisa direalisasikan. Kalau bisa direalisasikan pun, kalau bisa direalisasikan pun, itu akan sulit, akan berat, karena waktunya tidak jelas, kapan akan selesainya. Dan kalau terjadi hak angketnya, ya akan ada kegandungan. Seperti dulu misalkan, apa namanya, hak angket senturi, yang satu tahun setengah, tidak jelas rekomendasinya ada, tapi tidak jelas eksekusinya. Nah, sedangkan kita ini, dalam proses pemilu ini kan berakhir, katakanlah di tanggal 1 Oktober, dengan dilantiknya anggota DPR yang baru. Lalu, tanggal 20 Oktober, lantikan presiden dan lantikan presiden yang baru. Itu kan berakhir. Sedangkan kalau hak angket realisasi, itu tidak jelas, makanya kapan yang terjadi. Dan kalau bicara siapa yang curang, semua juga curang, sebuah kubu juga, apa namanya, bisa melakukan kecurangan dengan porsinya masing-masing, kalau bicara kecurangan. Dan soal kecurangan itu harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Dan kita lihat dari pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, narasi kecurangan itu selalu muncul, selalu ada. Ya, selalu katakanlah dihempuskan dari mereka yang kalah. Tetapi apapun itu ya, kita lihat mestinya, soal kecurangan ini, ya dibuka di Mahkamah Konstitusi, agar telan benderang, buka saja kalau ada, kan akan kelihatan. Oleh karena itu, ya kita lihat perkembangannya seperti apa, ini saya melihatnya bahwa hak angket sulit, hidup bisa direalisasikan, karena bagaimanapun, koalisi pemerintah juga masih sangat kuat. Hak angket memang hak dari DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan. Namun, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan hak angket tersebut? Karena negara ini harus segera melantik calon pemimpin barunya di bulan Oktober mendat. Terima kasih telah menonton!